Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Ketika kita ingin melihat sebuah artikel atau berita yang ditampilkan oleh Google, maka biasanya ketika dibuka, tampilan yang pertama kali kita lihat adalah iklan. Setelah ditutup pun, untuk iklan masih tetap muncul saja, seperti ini. Nah, untuk mengatasinya, di sini kita harus menggunakan browser yang bisa memblokir iklan. Ada beberapa browser yang saya rekomendasikan, di antaranya Free Adblocker, kemudian Opera Mini, dan juga Browser Brave. Oke, di sini ada tiga yang saya rekomendasikan ya. Kemudian langkah pertama, setelah kalian install, silakan kalian buka menu Stellan yang ada di HP kalian, kemudian scroll ke bawah dan pilih Aplikasi. Ini dia. Oke, karena saya menggunakan HP Xiaomi, di sini kita pilih Kelola Aplikasi. Kemudian klik titik 3 di atas, lalu pilih Stellan lainnya. Nah, di sini untuk aplikasi awal kita pilih. Kemudian untuk browser defaultnya kita ganti. Di sini bawaannya adalah Mi Brows ya. Sekarang kita ganti dengan menggunakan browser yang bisa memblokir iklan. Contoh di sini untuk browsernya saya gunakan yang Brave. Kemudian jika kalian menggunakan HP Oppo atau Realme, di sini sama buka aplikasi, kemudian pilih aplikasi default, pilih aplikasi browser. Nah, di sini tinggal kalian pilih browser favorit kalian yang bisa memblokir iklan. Di sini saya belum menginstallnya ya. Oke, jika sudah, kemudian kita keluar, lalu kita masuk kembali ke aplikasi Google. Kemudian sebelum membuka artikel, kita ubah dulu di sini untuk pengaturannya. Klik ikon akun yang ada di atas, kemudian pilih Stellan. Berikutnya scroll ke bawah, setelah itu pilih Stellan lainnya. Nah, di sini buka halaman web di aplikasi, kita nonaktifkan. Baik, jika sudah, kemudian sekarang kita coba untuk membuka situs yang tadi menampilkan banyak iklan. Kita buka. Maka berikutnya untuk iklan tidak akan muncul lagi. Dan ini berlaku di semua artikel ya. Semua artikel yang kita buka tidak akan menampilkan iklan. Oke, mantap sekali ya. Baik teman-teman, mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.